tarik Om Denny, cepet Om Denny yaaah 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 dan toh juga kepengen permintaannya adalah jalan-jalan ke kebun binatang yaaah nah, meja ini aku baca nih, silatnya nih dia tuh harapannya pokoknya aku pengen sehat, stabil harus ini gak akan dilancarkan nanti proses pengobatannya terus keinginan dari Merafa ini pengen dibeliin hape baru biar saat dikemat rapi ada mainan dan untuk hiburan jadi penyemangan weee weee oke guys, gue mau nge-speel ini kegiatan gue setiap hari apa yang membuat gue gak gampang sakit atau masuk angin jadi gini, gue itu biasa setiap hari selalu mengkonsumsi jahe merah nah, jahe merah itu manfaatnya banyak banget, pertama contohnya menjaga daya tahan tubuh menaikkan imun tubuh mengobati flu, masuk angin dan bahkan untuk wanita ini penting banget, bisa mengurangi sakit pada head, nah ribut karido harus menyediakan jahe merah setiap pagi sekarang itu udah ada namanya AMH jahe merah yang bisa kalian dapatkan di minimarket dan marketplace bahkan di warung-warung sekitaran kalian AMH jahe merah ini gampang banget, ini kalian tinggal nyeduk sama air hangat atau air panas sesuai keinginan kalian dan kalian tinggal minum nih, aku udah sediain AMH jahe merah itu rahasianya Rido menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang drop sakit yaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh udah nyari-nyari alamat kayak ting-ting-ting nyari alamat palsu kesana kesini akhirnya ketemu juga nih rumah singgah lions nanti kita akan ketemu di atas pastinya nih Kim, hari ini kita tuh banyak banget bawa-bawaan ini aku udah dapet surat ya dari curatan hati mereka sebenernya kan mereka lagi maaf ya, maksudnya bertarung lah melawan kesembuhan penyakitnya tapi kan segala macam, segala sesuatu hidupan itu kan punya Tuhan ya punya Allah subhanahu wa ta'ala mau bagaimanapun apa yang terjadi minimal kita pernah melakukan sesuatu dari apa yang mereka minta iya ini banyak banget makanya ini banyak banget aku udah belanja-belanja juga tadi aku dunggitar juga semuanya udah-udah bisa gak nih kak? yaudah kita minta bantuan sama mereka ya Pak Fiki Cain Ali terima kasih Pak Fiki udah mampir ke tempat ini terima kasih Pak Fiki sama-sama Fiki tuh yang justru inisiatif katanya mau mencoba mengabulkan permohonan orang-orang iya selamat pasti bisa diberi kesempatan aku udah bawa ini juga kan ini istri baru bukan ini Miss dari Miss China oh Cain Ali Cain Ali laupo 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 gak gak boleh oke yuk silahkan kita ke dalam ke dalam dulu ya ini apaan ngomong-ngomong nih ini banyak banget nih semuanya ada permainan ada apapun ini ada gitar juga saya ada mainan ini ada banyak banget pokoknya semua alat-alat yang mereka mau gimana kalau kita buka di atas dan kita sekalian bagi-bagi langsung aja ya udah maksud mereka aja ya oke yuk 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 jauh kita mau naik dulu sekarang Kim ke atas Kim ayo 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 kita udah gak sabar nih ketemu teman-teman sekolah iya kita sabar ya ada nilai lantai atas kamu bisa gak bisa dong kamu belajar naik tangga ya siapa tahu nanti kita akan bikin rumah tangga aduh bisa aja nih wah sekarang itu udah sampai atas nah ini ada mas mas siapa namanya mas mas Denny itu yang sering ngirim-ngirimin aku sebagai tempat buat komunikasi aku juga kesini Kim oh gitu makanya surat-suratnya ada semua oh banyak banget iya makanan sebenernya ini tuh tempat apa sih kok bisa ada adik-adik semua para penjuang cancer dan penyakit-penyakit lain kita disini rumah single alliance untuk menampung adik-adik kita yang yang punya penyakit kanker jantung dan segala macemnya untuk di tempat disini dan ke rumah sakitnya kita apa cerita antar lebih dekat dia juga kayak gak terkesan dia dirawat tidak warilnya dirumah bagus banget ya Kim bagus banget ya idenya mulia banget iya terus jadinya nah itu bagaimana tempat mas Denny bisa berkomunikasi sama anak-anak bisa minta permintaan-permintaan ini jadi ketika kita bermain mereka bilang sama saya mas Denny saya pengen ini dong saya pengen ini dong kebetulan kita ada konteknya mas Piki jadi kita kontek jadi kamu boleh kenal sama saya mas iya pantek yang kenal mas saya nge-fans bahkan dirumain juga ada sampe ibu-ibunya padang nge-fans semua waduh gak nyangka ya dan ini surat-surat dari anak-anaknya wah ini saya pegang ya akan bacakan semua satu-satunya siapa namanya ya siap siap ibu ibu amin makasih halo semuanya halo semuanya halo semuanya seneng banget ya ketemu sama kalian aku nanti kita kenalan satu-satu ya semuanya ya iya kita masuk sama ibu-ibunya juga tapi waktu aku dateng amin juga ya udah ada kegiatan disini ya kita duduk dimana nih Padini iya kita duduk berkati bareng dong sama mereka ya ya sekarang kita udah sampe udah semuanya dan untuk lebih menjaga semuanya kita sekarang menggunakan masker ya betul ya semua menjaga kunci ya ini namanya Kim halo halo semuanya perkenalkan nama saya Kim pas baru masuk ini nih wah siapalah lagi nih ini kita sahabatan ya iya nah ini udah ketemu semuanya Alhamdulillah aku mau satu-satu deh aku mau bacain juga satu-satu semuanya ini dari yang udah dikirimin ini untuk dari Alisa Alisa halo Alisa itu Alisa Ramadhani namanya salah dari Bengkulu ya Alisa 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 itu dia pengen punya keinginan Kak Kim wow apa ini Kak keinginannya kepengen ke kebun binatang ini Alisa ya Alisa pengen kebun binatang ya sama-sama ya kita ke kebun binatang pengen melihat ini ya apa temen-temennya ya 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 terus juga pengen skuter juga wow nanti kita harus kebun binatang nih pasti nih ya aku om Piki eh aku om Piki janji nanti kita nyari waktunya ya sama ibu semuanya semuanya deh kita pergi jalan-jalan setuju setuju kita pergi jalan-jalan pokoknya nanti om Piki yang traktirin makan mau apa eh kita naik bus bareng mau gak? mau jadi mobilnya gak pisah-pisah mobilnya bus aku jemput kesini kemudian kita ke kebun binatang kemudian kita balik lagi hakim mau ikut gak? mau dong jangan ke lupaannya aku ya iya iya kondisi saat ini masih sahabat kita kan gak tau nantinya akan jadi apa iya di suratnya mintanya skuter ke kebun binatang sama skuter karena om Piki nya gak bisa mindain kebun binatang kesini kita harus kesana nanti aku bisa dipukul sama gajah tapi skuternya udah om Piki bawahi iya wah awas keberatan ya awas keberatan ya kita unboxing ayo kak ayo Alisa dulu buka pertama eh ntar dulu sebelum dibuka permintaannya bagaimana apa ayo berdoa dulilah terima kasih ya Allah oke sekarang yang bisa buka nah bantuin Kak Kin ini wuuh wuuh nanti yang lain satu satu kebagian ya oke wah skuternya ini skuternya keren om Piki belinya di Yugoslavia wuuh oke kita terima sama kita bongkar lagi kita bongkar lagi kita lihat lagi takutnya nanti kaleng-kaleng ini aja skuter tarik om Denny cepet om Denny iyee kemudian kemudian kalau Alisa udah Alisa udah selamat ya selamat banget lagi Alisia sudah dapat skuternya selamat Alisia ini usianya berapa? sekarang 7 tahun hampir masuk 8 om 7 tahun sejak usia berapa? dia tau kalau di kondisirnya juga sudah sakit dari ini gua tau umur 2 tahun umur 2 tahun sakit apa ibu kalau boleh tau? karena kemarin dokternya ngomong saluran ginjahnya 2 nah gitu karena sudah city scan itu memang harus ke RSAB gak ada ke tempat lain gak ada gitu memang khusus untuk ke RSAB gitu loh jadi selama ini ibu berjuang? iya selama 1 tahun om ibu sendiri aktivitasnya? saya ibu rumah tangga biasa bapaknya diburu di pabrik jadi memang berjuang lah bentuk? iya iya Alisya ada kakak atau adek? adek ada perempuan tapi itu 2 beradik ibu itu pemisah ibu itu adalah menurutku Malaikat tuh wujud nyata ya iya iya sampai lupa berdoa untuk dirinya karena sibuk berdoa untuk menahan sampai sampai ya Allah kok anak aku gak gini gitu loh iya iya Alisya pasti sekarang kita udah ketemu sama om Vicky nanti aku kasihin nomor wayaku kita bisa wayaku sama aku langsung iya makasih om jadi ini adalah sebagai bentuk apresiasi aku terhadap semua adik-adik semua dan lain-lainnya di alangkah betapa seneng hari ini kita bisa jadi selatlami yang baik mungkin ada ribuan, ratusan, bahkan berapa pun semuanya jumlah anak-anak Indonesia yang kondisinya sedang seperti ini ayo kita berdoa bersama kita berjuang bersama selamatkan mereka bukan menyelamatkan satu orang tapi menyelamatkan semua generasi iya ayo kita pegang ayo bu ayo bu mari oke Risa kita ke teman berikutnya Risa tau seduluh mana suratnya yeay semangat terus ya ini dari Mbak Gianta Saputra ini oh yang kedua itu aku dapet surat dari namanya IMEA dan Mbak Gianta Saputra atau Ganta panggilannya ya wow bagus banget ini ya iya Ganta udah pake topi raper nih ayo om pici nih orang Mbak libu iya tapi dari Lampung pak dari Lampung iya Ganta juga kepengen permintaannya adalah jalan-jalan ke kebun binatang wow emang Ganta seneng binatang apa? gajah bisa gak ya om pici bawa gajah sini bawa gantanya aja kesana kenapa seneng gajah? kenapa seneng gajah? karena gede karena gede karena gede kelain bisa nyemprot-nyemprot ya terus Ganta itu selain gajah bermintanya apa lagi cira-cira Pak Gini? itu ya Pak Gini tanya dengan Gantanya anaknya ada minta apa lagi minta apa lagi Ganta? minta apa lagi Ganta? sama apa minta kemarin? ayo eh? minta uang jajah minta uang jajah minta uang jajah minta uang jajah makasih tinggal ar使is Eno Miki ya minta selamatat ya terima kasih terima kasih Gimana ceritanya Ibu bisa tahu dia sering muntah sering demam pas awal Juli kemarin tahun tahun 2002 tiba-tiba panas langsung lemes enggak bisa jalan enggak bisa duduk setelah ada ini kata dokter ada tumor otak sama ini hidrosipalus setelah pasang selang sama operasi setelah ada perubahan bisa jalan seorang diri pokoknya kita semangat terus jangan pantang menyelam nanti Om Vicky sama dante Kim insya Allah akan selalu support sama lainnya Oke berikutnya kita dapat surat dari siapa dari Reza Reza ini aku baca nih suratnya nih dia tuh harapannya pokoknya aku pengen sehat biaya terapi bicaranya karena sudah dari kamar BPJS karena setiap seminggu sekali udah mulai rutin nah ini juga penting banget semoga tayangan ini bisa membuka hati semua siapapun ya bukan bermaksudnya kita untuk memohon imbalan ataupun memohon donasi kepada seseorang kita tidak ada memaksakan itu semoga bisa terbuka dan bergerak buat semuanya dari kalangan apapun semuanya bisa membantu bersama-sama Bumi Reza ini sakit apa? Leukemia Leukemia jadi saya belum bisa ngomong jadi saya sambil kemo terapi juga hmm sambil kemo sambil terapi juga karena dia mampu kan kita nggak tahu iya iya berarti sudah kemo berapa kali bu? yang udah 5 tahun 5 tahun berubah wah dari umur kuat ya ini tayangan ini penting banget ya semoga sekali lagi ya pemerintah juga bisa dengar ya kan berarti bukan dibebankan kepada negara ya tapi ini taung jawab kita semua ini ada masalah sosial masalah untuk para generasi kita juga semuanya ya aku berharap sih nanti kita bisa bikin sebuah event kecil lah buat bisa mendonasikan semua adek-adek dan teman-teman semua yang ada disini nah Reza itu pengennya dia ini mas tadi bisa dibantu nanti agar proses pembiayaannya untuk yang lain-lain insya Allah nanti pokoknya Om Piki akan kawal terus kita sama-sama terus nanti kita cari pecahkan dan solusinya kalau sekarang permintaan lainnya apa yang bisa Om Piki bisa kabulin mau minta apa? uang jajan mah pak? mau? mau minta uang jajan nggak? buat beli-beli minan minan oh jangan aku keras pokok 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 keras segera ya segera ya pokoknya ya pokoknya nanti kita sama-sama terus kita bareng sama Reza juga dan lain-lain semoga insya Allah mudah-mudahan Reza lekas sembuh jadi anak yang baik ya berdoa ya amin 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 terus suka ini ya nanti ya belajar sholat ya nanti belajar sholat wat'at belajar sama Om Piki nanti bisa nggak coba ayah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alamin Ar-Rahmanirahim Malik Aumiddin Iyakana budu 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 Semoga jadi penguatan, sama-sama jadi saudara, karena dihidupi sama Allah. Amin, makasih. Dari-dari siatnya, permintaannya sudah masuk ke sejujurnya. Terima kasih. Baby Wolverine. Baby Wolverine juga. Terima kasih. Ini agak tidurin saja di arah jenis selatan. Ini juga. Alhamdulillah, semoga ini bisa berguna banget buat respi. Semuanya kita doakan sama-sama. Tidak ada Allah memberikan ujian di luar dari kapasitas kekuatan hambanya. Yakinlah ini adalah manusia terpilih yang diuji sama Allah, sama Tuhan. Semoga senantiasa bisa menguatkan ibunya, menguatkan ayahnya, keluarganya, semuanya. Semoga Resi jadi anak yang soleha juga. Amin. Ini sedikit banyak ya, maaf. Iya. Dengan segala keterbatasan saya juga, sama semuanya. Sini sudah diberikan Baby Walker dan juga tempat membantu pernafasan. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih tentu ya. Iya. Cepat sembuh ya. Iya. Terima kasih. Ambeli. Oh, Ambeli. Ambeli. Mau. Aku berdiri, kita berdiri aja. Iya. Sini, sini. Mas, sini. Masuk sini. Halo, Emily. Emily. Emily usia berapa? Sebelas. Bulan ini setahun. Bulan ini maupun enam setahun. Ini ibunya? Ibu. Ibunya juga. Silahkan ngeja. Namanya siapa, Mas? Yang namanya ini? Gali. Mas Gali sama? Betri. Sama sama Betri. Sejak tahun. Kapan nih, Mas? Sakit. Tahun ini siang. Awal, awal, awal. Sakit apa? Sakit apa? Sebenarnya tepat ya? Jantung bawaan. Jantung bawaan. Jantung bawaan. Sudah berbagai macam upaya ya pastinya. Cara dan apapun untuk bisa sembuhin Emily. Iya. Sebenarnya dampaknya kalau lagi terasa apa yang dia kira-kira bisa dibawa? Badannya fisik. Badannya kecil. Tumbuh kembangnya kurang. Tidak sesuai dengan usia dia yang sekarang. Dia kan udah mau sopi tahun. Cuma duduk aja belum bisa deh. Duduk pun bisa. Masih itu. Berat badannya masih 5,7 kemarin terakhir nih. Nih ada suratnya juga nih. Italia Emily Gaurie namanya. Wah bagus banget. Namanya Emily Gaurie. Sama kayak Emily Gaurie. Tidak ada diskusi juga ya. Dan tindakan terbaik untuk jantungnya. Semoga nih didengar nih semuanya. Semuanya yang punya kewajiban kita untuk. Bener-bener menjadi masalah kita bersama. Semoga biaya untuk tindakan pemasangan. RV. Ot. Segera terkumpul. Selalu dan tumbuh. Kembangnya. Supaya saya pengen. Amin. Pokoknya kita tadi udah bilang. Kita akan bikin opon denasi. Salah satu nanti untuk Emily juga. Pastinya semoga nanti apa-apa yang akan kita berikan. Bisa menjadi manfaat untuk pengobatannya. Ini dia. Ya. Pokoknya kita langsung. Please semuanya. Nanti kita komunikasi lagi. Pokoknya ya Kim. Pokoknya sekali lagi dari aku. Buat Mbak Betri. Mbak Betri sama Mas Ali. Ya. Pokoknya senantiasa. Disehatkan juga orang tuanya. Karena pasti saya tahu banget. Fight untuk bisa mengobati anak sedemikian. Tapi akhirnya dapat hikmahnya tau Kim. Ya. Mereka tuh akan semakin kuat. Ya. Amin. 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 Semoga selalu dikuatkan ya. 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 Pokoknya nanti. Mili pokoknya Om Piki nanti sama Tante Kim. Nanti semuanya. Kita maksimal pokoknya untuk pengobatan Emily. Pokoknya biar sembuh. Amin. Siap. Siap. Oke. Oke. Dan yang terakhir. Nah. Terakhir ini cerai Emily. Ada Patrick. Patrick mana? Patrick. Hi Patrick. Patrick ini. Kepengenannya sama ya kayak yang lain. Kebun binatang. Kebun binatang. Terus sama. Butuh juga buat Bea transportnya ke kampung. Kampungnya di mana bu? Di Flores. Di Flores. Di Flores. Di Flores. Hi Patrick. Tadi dari masuk aku udah ketemu sama Patrick. Berhamu banget dah senyum-senyum lagi. Patrick sakit apa? Iya cantum banget. Restrik cantum banget. Ambil sama kayaknya. Tiga kali ini. Tiga kali operasi. Sekarang udah? Sudah yang ini tunggu yang kedua. Mas PCR. PCR kedua. Sampai tiga kali operasi. Sama lalu sudah operasi pertamanya. Tapi sejauh ini bagaimana penanganan pemerintah terhadap kita. Cukup baik juga. Alhamdulillah cuma tinggal disupport biar kesehariannya. Karena udah pengurus kesini kan akhirnya sulit ya. Untuk mendapatkan bidang semuanya. Insya Allah. Pokoknya ingin Patrick. Pak Ropi. Kita alokasikan buat butuh pulang ke kampung. Transportasi. Nanti insya Allah. Kalau mau apapun. Di ACSS lah. Sama kita. Sebagai manajemen. Ya. Sama-sama semuanya. Makasih banyak. Thank you to go inah. Makasih. Oh ini banyak. Punya Petri. Pantesan tadi. Aduh. Bilang apa udah dikasih. Nampak. Salim-salim. Eh salah-salah. Yeay. Bagaimana dapat main langsung enggak? Seneng. Seneng sekali. Seneng sekali. Semuanya. Yeay. Semangat. Semangat. Bilang. Semangat. Semangat. Makasih banyak mas. Semangat. Ini pasien baru. Baru datang tadi. Dari. Dari. Siapa namanya? Namanya Akhtar. Mohamed Akhtar. Ya nanti. Akhtar juga kita list ya. Siapa. Semuanya. Ini nya seperti apa. Akhtar saat kita tahu. Jantung bawah. Sama ya. Sama ya. Udah berapa tahun. Udah satu tahun. Baru kelihatan dari sebelah-sebelah. Nyalah pintar. Nyalah pintar. Papanya ikut. Ikut. Sampai ini udah perjuangan. Pemobatan dan lain-lain segini. Ya. Pokoknya. Sejauh ini. Selain pengobatan. Dicamin sama pemerintah kan. Nanti kita juga buat donasi. Buat semuanya. Ya. Pokoknya. Buat. Siapa namanya? Ahtar. Mohamed Akhtar. Pokoknya. Nanti. Kita sama-sama ya. Pokoknya buat. Ahtar ini bisa. Pengobatan lebih baik lagi. Sini. Nanti. Ini. Selamat menikmati. Boleh. Ya. Okay. Marungku ada iman. Kupa-lupa warnanya. Tenang kuning kelabu. Merah muda dan biru. Matus balong hijau. Tapi ku salah kacau Aku tinggal empat Ku pegang perang kesan Baru ku ada ringan Lupa-lupa warnanya Hidup kuning kelabu Terang muda dan tiru Siap siap Merecus balang bijak dan Aku itu sangat kacau Aku tinggal empat Ku pegang perang-perang Hei Selanjutnya, aku Biki Prasetyo sama Timberlin Sugianto Pokoknya kita sama-sama ingin menjadikan sebuah ujian dari Allah Ya apapun agamanya kalian semuanya Kita muslim, kristiani atau apapun semuanya Menjadikan sebuah hal ujian dari Tuhan Berarti kita adalah manusia-manusia terpilih dari Tuhan Untuk bisa keluar dari situasi ini Insya Allah nanti aku Sama Kim, sama semuanya Bismillah doain ya Aku akan bikin konser donasi Untuk kalian semuanya Iya Sebelum konser donasi Insya Allah aku cari uang-waktu Kita bisa sama-sama kemana tadi? Kelabu Tuhan Sekarang kita berdoa Semoga semuanya apa yang kita kerjakan hari ini Sama-sama ini menjadi solusi untuk kita bersama-sama Kita berdoa Karena tak ada lagi hal yang lebih hebat Selain kata-kata dan ucapan doa Kita panjatkan kepada Tuhan yang mahesa wa s.w.t Semoga semuanya disehatkan Allah s.w.t memberikan kesembuhan bagi adik-adik tercinta semuanya Dan papa sama mamanya dikuatkan Amin Mari kita berdoa Injinkan saya berdoa menurut yakinan saya sendiri Alhamdulillah Rasulullah s.w.t Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Terima kasih ya Suara terus Selamat menikmati Terima kasih